Warga Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari memblokir jalan lintas provinsi yang berada di Jalan Sudirman. Warga melarang truk angkutan batu bara melintas akibat kondisi jalan yang semakin parah. Sebagai bentuk protes warga Muara Bulian, dampak dari kerusakan jalan yang tak kunjung dibenahi akibat mobilitas angkutan batu bara. Truk angkutan batu bara dipaksa putar balik dan dilarang melintas menggunakan jalan provinsi dari Simpang BBC hingga menuju DPRD Batanghari. Aksi blokade dikawal ketat pihak kepolisian. Seluruh angkutan truk batu bara dilarang melintas jalur tersebut karena selain berdebu, kondisi jalan yang rusak tidak tersentuh perbaikan. Dalam pemblokiran ini tidak terlihat adanya perlawanan dari sopir dan mengikuti untuk putar haluan. Kapolsek Muara Bulian AKP Muhammad Faisal Sirekar mengatakan, pemblokiran ini bentuk protes masyarakat setempat karena jalan mengalami kerusakan parah. Selain jalan, warga juga mengeluhkan debu yang masuk ke rumah. Pihak kepolisian mengalihkan jalur ke kecamatan Pemayung sampai jalan tersebut diperbaiki. Aksi blokade jalan Sudirman yang dilakukan warga merupakan malam kedua kalinya. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.